Kecamatan Cisolok Selasa, 25 April 2023, Kasat Samapta Polres Sukabumi, AKP Roniha, mengatakan saat itu korban hendak foto selfie bersama tiga temannya di area Batu Karang yang merupakan zona terlarang, tiba-tiba datang gelombang dan membuat korban terhempas hingga terjatuh. Petugas yang melihat korban terjatuh langsung memberikan pertolongan dengan tali tambang, sampai korban berhasil diangkat ke darat dan dalam keadaan selamat. Pantauan Tribun Jabar.id, korban mengalami luka lecet di atas pelipis mata dan sudah ditangani tim medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Pantai Karanghau, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana tadi terdapat seorang wisatawan terhempas ombak di area Batu Karang di Pantai Karanghau, namun berhasil ditolong dan berhasil selamat, diselamatkan, tadi mendapatkan penanganan medis, ditolong oleh anggota kepolisian yang berjaga di Pantai Karanghau. Kita akan coba berbincang dengan Kasat Samapta, Polres Sukabumi, AKP Roni, kaitan penolongan korban yang tadi terhempas ataupun terseret ombak saat berada di Batu Karang, Pantai Karanghau. Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan akhirnya anak tersebut jatuh ke pantai, ke dalam air. Untuk proses penolongannya sendiri tadi seperti apa? Untuk proses penolongannya kami menggunakan peralatan, menggunakan tambang, menggunakan tambang karena yang bersangkutan masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berenang, mampir, berpegangan di karang-karang yang berada di pinggir. Tadi korban sendiri masih anak-anak atau sudah dewasa? Itu anak remaja ya? Anak remaja. Untuk saat ini kondisi korban seperti apa? Untuk saat ini korban sudah ditangani dan sudah sadar, pada saat itu juga sadar, dan sekarang sedang istirahat di pospam. Tadi dia bersama berapa orang rekannya? Dia bersama foto-foto selfie di situ bersama tiga temannya. Jadi ada empat orang? Ada empat orang. Berhasil selamat dari empasan ombak? Ya, karena yang bertiga itu agak jauh, dia duluan. Ini memang tadi dia melanggar imbauan petugas masuk ke area terlarang atau seperti apa sih? Nah, dia melihat di area sebelahnya, di sebelahnya yang area terlarang. Karena dia terlalu pinggir dan gelombang cukup besar pagi hari ini. Namun kita tetap melakukan imbauan-imbauan kepada pengunjung objek wisata pantai, terutama di sekitaran pantai Karanghau. Baik, Tribuners. Kurang lebih lokasinya di sini, Dan. Ini merupakan... Merupakan lokasi batu karang tempat korban tempas. Beruntung berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian yang berjaga di pospam pengamanan pantai Karanghau. Dan saat ini korban dalam keadaan sadar. Pantauan kami tadi korban mengalami luka lecet di bagian atas pelipis matanya ataupun di jidatnya. Dan saat ini korban sudah sadar dan tadi kita sudah sedikit berbincang dengan korban. Ditahui bernama Dava, asal Bogor, berusia 15 tahun. Tadi kita sedikit meminta keterangan bahwa ia mengaku saat itu Undak berjalan ke area Karanghau untuk beristirahat. Dan ada rekannya juga bersama tiga orang rekannya. Namun tiba-tiba terhempas oleh ombak hingga terjatuh ke air laut. Beruntung dengan cepat dan sigap tadi ada petugas yang memberikan pertolongan. Untuk detik-detik penolongannya sendiri Dava mengaku awalnya dia saat itu ditolong petugas karena kondisi genting. Pertama dia diberikan sebilah bambu untuk berpegangan supaya tidak tenggelam. Namun karena ukuran bambu terlalu besar sampai dia tidak mampu memegang sebilah bambu yang diberikan untuk pertolongan pertama. Sehingga dari petugas kepolisian dengan sigap langsung memberikan tali tambang sampai akhirnya korban berhasil naik ke permukaan dan berhasil diselamatkan. Dan saat ini kondisinya sudah dalam keadaan sadar. Masih berada di pos penanganan medis yang ada di belakang kami di sini. Baik, tribunan sekian dulu dapat saya sampaikan. Rijal Jogdin melaporkan dari Karanghaus, Kabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.